Sebuah kapal kontainer terbakar saat bersandar di Pelabuhan Jamrut Selatan, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022 sore. Ada 15 unit damkar kota Surabaya dan 4 unit PMK Pelindo dikerahkan untuk proses pemadaman. Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.21. Saat kejadian, kondisi KMLIT Enterprise Surabaya IMO 9.191.125 warna biru itu sedang bermuatan kontainer. Tampak kapal tersebut dipenuhi kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Masih proses pemadaman oleh petugas PMK, kata Zaini selaku kasih tertib berlayar kantor ke Syah Bandaran Utama Tanjung Perak saat dikonfirmasi memorandum. Zaini mengungkap bahwa kapal tersebut terbakar saat sedang bersandar, bukan pada saat berlayar. Sedangkan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini. Sebab kru kapal berhasil menyelamatkan diri dan turun ke daratan saat kebakaran terjadi.